Hafal Undang-Undang Dasar 1945, seorang nenek di Purpalingga, Jawa Tengah mendapat kebahagiaan dengan mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Sosialisasi empat pilar MPRRI oleh Ketua MPRRI Bambang Susatio kali ini dilakukan terhadap Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri FKPPI Kabupaten Purpalingga. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Andrawina Owabong, Bojong Sari Kabupaten Purpalingga dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Suplas FKPPI Jawa Tengah, pengurus FKPP dan ratusan anggota FKPPI Kabupaten Purpalingga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua MPRRI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Susatio menyampaikan pentingnya penguatan dan pemahaman empat pilar MPRRI, Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika terhadap berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak mudah terpecah, terlebih saat menjelang pemilu karena perbedaan pilihan dapat berpotensi terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan keluarga besar FKPPI untuk tidak mudah terpancing, apalagi terprovokasi karena perbedaan pemilu. Kenapa istimewa? Karena kita sebagai anak kolong, apakah anak beli, kita semua terikat pada sumpah pajak-jabatan orang tua kita, Tata Marga dan Puri Berata, yang harus kita laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, itu menjaga kesatuan dan kesatuan Indonesia, mencegah upaya pecah belah bangsa kita, dan melawan berbagai rongrongan, apakah itu merongrong Pancasila, apakah itu merongrong kesatuan dan persatuan kita. Yang kita harus padai adalah bahwa kerawatan itu akan dihidup pada proses menjelang pemilu ini. Maka ada tugas yang harus menangkan oleh sekenap kader FKPPI dari seluruh kompleks yang ada di Baliga ini untuk menciptakan kondisi yang kondusif, mencegah terjadinya gesekan, dan menjaga pemilu berjalan dengan damai, aman, tertib, dan janjang. Dalam sosialisasi, Ketua MPR RI juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk menghafalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang peserta yang lanjut usia dengan percaya diri, maju dan membaca Undang-Undang 1945 dengan lancar. Sebagai bentuk apresiasi, Ketua MPR RI langsung memberikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Nenek ini pun langsung sujud syukur dan tak menyangka dengan menghafalkan Undang-Undang 1945 mendapatkan uang 3 juta rupiah. Oh iya, keperluan sehari-hari ya? Keperluan sehari-hari, keperluan anak-anak Allah. Sosialisasi empat pilar MPR RI ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa dari ancaman internal maupun eksternal. Dari Perubalingga, Sam Yono Penyemas TV melaporkan.